Belum Yeay itu udah muncul Halo Halo semua Selamat malam Selamat hari Selasa Selamat hari Selasa, seperti biasa hari Selasa ketemu lagi sama kita bertiga Di acara Ngobrol di web Kita bertiga itu trio web Trio web Trio web Kalau kids jaman now Mungkin gak relate ya Jaman dulu ada trio kuek-kuek ya Jebakan umur Jebakan umur ya Oke Malam hari ini ketemu lagi ya Seperti biasa setiap Selasa malam Kita ngobrolin tentang Teknologi web Dan malam hari ini topiknya Sangat menarik karena Berhubungan kembali dengan performance Kita udah lama gak ngomongin performance Jadi kalau performance itu kan Gimana caranya meningkatkan performance Dari sebuah aplikasi Atau halaman web Itu Satu cara yang harus kita lakukan pertama Adalah mengukur Kalau gak diukur kita gak tau kan Kalau gak diukur Apa? Di laptop saya cepet kok Nah works Kan ada istilah works on my machine Ini juga mungkin ada istilah It's fast on my machine Yes Cepat itu juga relatif kan Cepat dikit Menurut saya cepat di musim saya Iya Bahkan di musim saya itu sangat subjektif Terus masih ada bahasanya Perceive speed Perceive speed Perceive speed itu apa? Jadi cepat itu yang Cepat yang dirasakan Sebenarnya gak cepat Perasaan aja ya Perceive speed Itu juga sering Tapi itu biasa Contohnya Kalau Kita ada Input sesuatu ya Input sesuatu Misalnya Apa ya Tau gak sih Kalau search bar Yang bisa ada auto complete nya Ya Kalau misalnya kita typing something Terus Kita typing aja Terus Karakter kita munculnya lama Itu orang yang udah merasa Wah lambat banget nih website Nge-lake nih website gitu ya Nge-lake Iya Padahal Ya lanjut Meskipun Meskipun Hasilnya mungkin Ya sama aja gitu ya Kalau dibandingkan dengan Kalau kita typing Ternyata tulisannya muncul duluan Underloading nya Terus baru muncul Meskipun si Si hasil search result nya Untuk query nya ya Sama aja jatuhnya Satu detik Dua detik Butuh waktunya Tetapi Variable nya banyak sekali ya Iya Tetapi Si user yang menggunakannya Sudah merasa Oh Ada Ada feedback Ada respons nih Kalau gue typing something Ada respons dari aplikasinya Nah jadi benar merahnya Apa Mengurangi subjektifitas Biar gak Menurut saya cepat Atau di mesin saya cepat Dan kedua kan Itu tadi perkara Apa yang diukur kan Hal apa Hal apa yang diukur Buat mengekspresikan Atau Menggambarkan Kecepatan Nah itu tuh Nanti semua Bakal kita bahas Di Topik core web Final scene Topik malam ini Nah Teman-teman yang di chat Yang di kolom chat Mungkin bisa share juga Pakai tools apa nih Buat mengukur Dan Bikin performa web Kita jadi lebih cepat Mengetahui apakah Misalkan setelah update Nambah fitur Apakah web kita Performanya sama Lebih cepat Atau lebih lambat Mungkin bisa di share juga Dan Kalau malam hari ini Kita akan Bahas tentang Satu tools Yang Lagi Apa ya Yang lagi digadang-gadangkan Salah satunya oleh Google Di beberapa tahun terakhir Yang namanya adalah Core Web Vitals Nah ini dia Apa sih Core Web Vitals itu Kayaknya Pertama kali Launching Kapan ya 2020 ya Apa ya Kayaknya Kayaknya 2019 Mas Yohan yang present Maksudnya Kenapa sih Ada Web Vitals Web Vitals segala Gitu ya Iya Ini tujuannya apa Nah Web Vitals ini adalah Inisiatif dari Google Memang Dan Tujuannya adalah Untuk Menyediakan Guidance itu Adalah Apa ya Standar Panduan 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 Umum Atau panduan Gimana Biar UX-nya bagus Jadi ini menarik sih Karena term yang perspektif Yang dipakai itu dari Usernya Jadi bukan detail Jadi maksudnya Sebenarnya kan Information detailnya Bisa servernya Seberapa cepat VDM response Atau browser threatnya Seberapa cepat Merender suatu Dom note Misalnya Itu kan Hal yang teknis Tapi disini Justru Core Web Vitalsnya Sendiri Deskripsi Utamanya Definisi Utamanya Yang penting Deliver User experience Yang baik User merasa Mendapatkan Pengalaman yang baik Dengan Metrik-metrik ini User experience Ini gak Gak ada hubungan Bukan Gak ada hubungannya Enggak Apa ya Kalau UX itu Biasanya kan Temannya itu UI Sebenarnya gak gitu kan UX itu adalah Pengalaman pengguna Cepat Snappy Gak nge-lag Itu adalah salah satu Pengalaman pengguna Yang bagus Nah Tapi Pertanyaannya Kenapa kita butuh Ada Core Web Vitals Sebelum Kita harus Nilih sedikit Satu langkah Ke belakang Kenapa Sampai Si Google ini Capek-capek Initiate ini Nah ini pertanyaan Saya juga nih Sebelum Web Vitals Kita mengukur Core Web Vitals Kita tuh Dengan apa Kalau zaman Saya dulu tuh Yang paling sering Ada Wyslow Dari Yahoo Apa PageSpeed Nah Wyslow PageSpeed Sudah Google Tapi masih Belum pakai Core Web Vitals Tapi ada juga dulu PageSpeed Ada memang Terus ada GT Matrix Ya Semua berlomba-lomba Pakai Score A Score A Gitu Nah Namun Sebelumnya Kalau kita Tilik sejarahnya Ini berasal dari Modern JavaScript Framework Si awalnya Kalau menurut saya Pemicunya Pemicunya Jadi Makin Makin Kebelakang Jadi Semenjak munculnya Modern-modern JavaScript Framework Itu berlomba-lomba Semuanya Semuanya Serba JavaScript Sampai Nge-generate DOM Aja Pake JavaScript SBA Berapa Saya Sampai Sampai 4 Mega Sendiri Hanya Bundlenya Aja Zaman Itu Belum Image Belum ada Benih Image I Image Aja Juga Zaman Dulu Itu Gede Ingat gak Jamannya Ada Slider Yang Revolution Slider Yang Dia bisa Gudu 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 Terus Bisa Terus Ingat gak Jamannya Apple Punya Punya Situs Yang Dia Kalau Di Scroll Bisa Paralax Paralax Gitu Makin Animasi Semakin Besar Semakin Bervariasi JavaScript Semakin Bervariasi Makin Banyak Pulse Dan Library Mengakibatkan Weight Dari Setiap Situs Website Itu Weight Meningkat Tajam Jadi Makin Lama Makin Lama Makin Lama Makin User Itu Makin Makin Merasa Berat Memakai Websitenya Apalagi Zaman Itu Penggunaan Mobile Phone Semakin Tinggi Kita Tilik Kembali Sebelum 2019 Ya Sekitar 2015 2016 Jamannya Mulai Handphone Handphone Android Mulai Naik Handphone Android Kemudian IOS Dan Zaman Itu Masih 4G Kayaknya 4G Awal 3,5G 3,5G Jadi Si teknologi Internet Speed Dan Teknologi Browser Gak Seimbang Dengan Kemajuan Teknologi JavaScript Jadi Mau browser Mau secepat Apa Oke Gimana lagi Supaya kita Gak performance Battle Jadi Mau cepat Cepatan Gak bisa Kalau Si Si Dari Sisi Developernya Enggak Di Di Apa Bahasanya Ditatar Hei Ayo Jangan Bundle Semuanya Perlunya Cuma Ada Skor Dibounce Tapi Eh Salah Lodas Dibounce Tapi Seluruh Sabrek Lodas Dipakai Misalnya Ya Jadi Makanya Muncul Web Vitals Ini Jadi Untuk Menstandarisasi Sebelum Web Vitals Ya Apa Proto Web Vitals Performance Matrix Mungkin Lebih Tepatnya Saat Mereka Nge Launching Lighthouse Lighthouse Ya Awalnya Lighthouse Dan Jangan Mereka Itu Kan Mau Si Google Nge-push Untuk PWA Progressive Web Cuma Salah Satu Syarat PWA Itu Kan Harus Cepat Dulu Sudah Ada Lighthouse Sama Speed Matrix Jadi Dulu Sampai Sekarang Masih Ada Cuma Dulu Belum Dikodify Sebagai Core Web Vitals Matrix Nah Setelah Ada Inisiatif Ini Karena Melihat Data Data Itu Semakin Lama Situs Yang Top 20 Itu Makin Lama Makin Berat Akhirnya Harus Di Tone Down Harus Bagaimana Mengajarkan Developer Untuk Hemat Hemat Menghemat Nanti 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 Itu Lagi Budget Performance Budget Nanti Nanti Bisa Buat Topik Yang Lain Intinya Hemat Kita Harus Menghemat Bandwidth User Betul Jadi Muncul Ide Untuk Si Google Menstandarisasi Vital Apa Yang Perlu Diukur Makanya Ada Performance API Munculnya Performance API Itu Sejalankan Nah Terus Dari Vital Vital Tersebut Ada Banyak Sebenarnya Vital Jadi Core Web Vital Itu Ada Core Nya Web Vitals Itu Ada TTFB Time To First Bite Itu Salah Salah Pertama Ingat Pas Belum Ada Vitals Sama Lighthouse Itu Time To First Bite Terus Ada First Content Full Pain First Content Full Pain Ada Ini TTFB Dulu TTFB Dulu TTFB Time To First Bite Ini Sampai Bite Pertama Jadi Loading Ya Coba Mas Dizar Di Flash Saya Pengen Tau Browsernya Support Nya Ada Nggak Oke Coba Sekali Lagi Sorry Sekali Lagi Mau Lihat Apa Tak Oh Nggak Kelihatan Nggak Kalau Zaman Dulu Kalau kita Refresh Browser Dia Loading Loading Icon Kalau Dia Spinernya Ke Kiri Itu Berarti Dia Menuju Server Kalau Dia Sudah Ada Response Spinernya Ke Kanan Bukalah Sesuatu Yang Berat Coba Coba Sesuatu Yang Belum Mungkin Apa Yahoo.com Apple Udah Langsung Respons Apa Ya Mungkin Yahoo.com Oh 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 Nah Jangan lupa Saya GDI Di bidang Performance Kan Nah Jadi Time to First Byte Kembali Ketan Jadi Saat Loading Screen Ke Kiri Counter 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 Clockwise Itu Kita Dari Sisi Browser Request Ke server Lagi Menunggu Menunggu Response Dan Saat Dia sudah Response Saat Byte Pertama Nyampe Itu adalah TTFB Byte Pertama Diterima Clockwise Tadi Ya Kalau Dia Dia Beganti Arah Pertama Kali Dia Ganti Arah Nah Untuk Lebih Jelas Bisa Dilihat Dari Dev Tool Coba Masuk Dev Tool Itu Di Network Eh Network Apa ya Gue lupa Bukan Ini Di timing API Kayaknya Di timing Itu Dimana Ya Performance Bukan Bukan Sorry Di network Betul Di network Network Terus Ininya Tabnya Di Dock 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 Di tab Mas Kiri 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 Terus Kiri Ke kanan Sorry Ke kanan Yang itu loh Filternya Itu kan image Filternya Nah Doc Coba refresh Coba refresh Oke Klik yang TTFB nya Itu ada timing Tab timing Oke Nah Itu Bisa dilihat Duration Untuk Resource nya Saat dia Initial Connection Ini ada Connection nya Mulai Jadi Begitu Mas Riza Klik Reload Q nya Untuk si browser Nge-Q Action itu 1,65 Ke stall Sebelum dia bisa mulai 1,21 Initial Connection nya Dia buka DNS lookup nya 21 microsecond Itu berarti Sudah ke cache Sudah ke cache ya Dan ada initial connection SSL Handshake Ya Itu handshake Kadang ada Kalau kayak situs bank Handshake nya 100 milisecond Karena Karena dia pakai firewall Khusususnya Multi layer Nah Nah Terus request send Dia Request send nya 87 microsecond Waiting for server response 38 Millisecond Jadi Si situs ini Cepet banget Terhitungnya Karena dia cuma butuh 38 Millisecond Jadi total Total nya Ya Total Total nya Adalah 70 80 lah 80 Karena dia sudah disidiain Pasti mas Rizanya Request ini Cuma ke Jakarta Doang Dan static Catching gak Apa harus di Empty cage And hardly wrote Biar liat aslinya Coba aja Dissemble cage Pencet Dissemble cage Itu yang Terus refresh lagi ya Iya Refresh Coba liat Sama Kurang lebih sama Beda Beda Lebih besar Waiting responsenya Lebih gede ya Tapi ini hampir-hampir sama Queuingnya sama Ini kan static content Ini juga Naik sedikit Ini yang Paling gede ya Sama content downloadnya Juga lebih gede Itu hanya untuk Request HTML nya ya Ini bisa berlaku Hal yang sama Dengan image JS CSS Juga sama Bisa liat timing API disini Ini hanya Satu file TTFB slash index HTML kan Yes Betul Oke Kalau misalkan Nanti image Teman-teman juga bisa Klik aja di Image nya Misalkan ini Ada keliatan juga Timing nya ya 241 TTFB untuk Si image Nah Web vital itu TTFB untuk HTML nya ya Bukan untuk image Oke Nah cuma ini Menarik sih Matrik ini Menarik Karena kan Time to forceback Itu salah satu Yang paling awal Apakah dia Bukur speed Kecepatan Iya betul Apakah dia Apalah Mengukur Ya pokoknya Itu kecepatan Betul Cuma kan Ini dulu Belum Fokus ke Perspektif User Experience Jadi Fokusnya Kecepatan Dan itu tadi Ini back end Lebih ke arah Back end Server response Server performance Jadi kalau mau Optimize ini Supaya lebih cepat lagi Optimize nya di back end Nah cuma Nah ini dulu Saya gak Gak ini nih Belum ada Jadi bingung Measure nya Berapa Yang cepat itu berapa Gak ada angkanya kan Kalau ini kan ada ya Kira-kira Di atas 800 Lebih cepat dari 800 Menisaikan Artinya itu bagus Cuma kan Ini penting Tapi gak dimasukin Ke web vital Nah kenapa Kayak gitu Karena Buat user kan Dia juga gak beri Baik pertama Itu munculnya Kapan Apa Diterima oleh Browser Kapan kan User gak Kalau Selama belum Diparsing Belum Diproses Belum Diolah Nah itu kan Gak Bisa dibilang Tanda kutip Gak penting Buat user Bukan berarti Gak penting Beneran Kalau misalnya Diterima dari Server lama banget Ya pasti Ngaruh ke user Juga ultimately Tapi Kalau TTFP nya TTFP nya Kelamaan LCP nya Jadi naik Ya pasti Semua juga Jadi lambat Ada hubungannya Cuman Semuanya Kedilai Semua kedilai Tidak Bersentuhan langsung Dengan user experience Tidak secara langsung Walaupun ya Itu Itu sampai sekarang Kan tetap bisa diukur Untuk diintegrasi Ke devtools juga Tapi gak dimasukin Ke tiga item Core Web Vitals Itu Oke Jadi Yang masuk ke dalam Kategori Core Web Vitals Adalah Ini ya Tiga ini LCP LCP CLS Dan Soon FID Menjadi FID Itu nanti Bakal di replace Oleh Yang baru Namanya IMP Dan Ini masih Ada hubungannya Sama Topik IO 2023 Kita bahas Dua episode Kemarin Ini di Nause Ini mungkin bisa Apa ya Dijelaskan Secara singkat LCP apa FID apa LCS apa Bisa Nah Kalau Udah ada disini Iya Iya Sambil baca Sambil di Iya Sambil baca Nah Ada agak Supaya teman-teman Supaya jangan salah persepsi LCP itu Bagian Kalau Di Artikan Adalah Bagian yang terbesar Yang Di Above the fold Jadi Saat Page load Bagian Elemen yang terbesar Di layar Yang muncul di layar Itu adalah Largest Contentful Element Nah Tetapi Itu bisa Berganti ya Misalnya Begini Bayangkan Di Halaman Page Di desktop Dulu deh Supaya gampang Coba Mas Riza Scroll Paling atas Saya mau jelasin Paling atas Scroll Paling atas Bila Stop Nah Sebagai salah satu contoh Kalau kita lihat Dari sini Largest Contentful Paint nya Tentu Sudah Dibilang Dikatakan Adalah Si Background Image Si Image Itu ya Tetapi Bisa jadi Begini Prakteknya Prakteknya Kadang malah Judulnya Itu Iya Bisa jadi Begini Saat Pertama kali Di load Ternyata Kita gak Membuat Si image Ini Face priority Tinggi Atau loading Eager Atau Kita bikin Loading Lazy Karena kita Gak Tau Kita bikin Dia lazy Load Dan Yang muncul Pertama kali Adalah Si Title Weight Vital Maka Maka Yang dianggap Largest Counter Full Pain Pertama Kali Itu buat Vital Tulisannya Tulisannya Tetapi Ternyata Si image Ini Lazy load Atau Kegedean Ya Dan Dia selesai Di Di Download Dan Di render Maka Next Si LCP Itu Berganti Menjadi Si image Dan Kalau itu Terjadi Maka LCP Score Kalian Atau Menjadi Sangat Tinggi Bisa Jadi Di Atas 3 Second Karena Bagi Si user Waktu Dia Lihat Vital Nya Dulu Baru Muncul Si image Yang Harusnya Kalau Bisa Si Berbarengan Karena Si Image Si Image Dibuat Flash Prior Tinggi Atau Pakai HTTP 2 Sudah Dipush Jadi Sudah Tahu Image Ini Bakal Ada Dipakai Sudah Dipush Jadi Saat Direnders Sudah Berbarengan Jadi Atau Bisa Diakal Lazy Loading Pakai Placeholder Yang Base 4 Atau Blur Hash Atau Apapun Yang Jadi Si Algoritmanya Dia Mendeteksi Kurang Lebih Bentuknya Proporsinya Ukurannya Tampilannya Dia Cuma Mendetek Elemennya Sebenarnya Dia Ngedetek Elemennya Karena Elemennya Termasuk Size Jadi Size Elemennya Terbesar Yang Dianggap Dan Setelah Selesai Di Load Jadi Untuk Memperbaiki LCP Lihat Saat Page Loading Mana Elemen Terbesar Dan Optimize Itu Kalau Dia Image Cepetin Downloadnya Kalau Dia Title Cepetin Phone Selesai Kalau Dia Embed Itu Yang Susah Kayak Itu Pelajarannya Adalah Jangan Sampai Embed Jadi LCP Kan Bisa Diterpake DevTools Juga Kita Tepat Tepat Mangis Dimana Yang LCP Gambarnya Atau Text Biar Tau Biar 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 Cek Di DevTools Atau Di DevTools DevTools Kemana Lighthouse Bukan Kalau Mau Itu Ini Bukan Ini Ini Lama Bisa Pakai Mesernya Itu Insight Eh Sorry Kok Gue Bukan Itu Loh Apa Performance Responsnya Lama Nih Performance Monitor Bukan Salah Gue Kadang Performance Insight Bukan Performance Insight Terus Apalagi Ini Actionable Insight On Your Web Performance Ada Banyak Sebenarnya Performance Insight Panel Ada Di DevTools Iya Performance Insight Panel Bukan Atau ada More Ada More Gue pernah Pakai Sekarang jadi Lupa Bukan Itu Kalau yang Untuk Monitoring Secara Ini Gimana Ada Pak Yang Sampai Dikotakin Itu Tampilannya Dikotakin Elemen Yang Dihitung Sebagai LCP Cuma Mana Ya Iya Kan Dulu Ada Masanya Dulu Di S-B Itu Ada Sebetulnya Cuma Sekarang Di Beri Baga Kayaknya Ini Gue Maksudnya Di Opera Gak Ada Jadi Gue Harus Ke Ini Harus Ke Chrome Bisa Gitu Ya Iya Si 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 Paling Enak Si Menggunakannya Ya Bisa Ada Banyak Hal Yang Lain Juga Si Yang Performance Insight Ini Ya Jadi Dari Chrome Ya Hapus Dulu Nah More Tools Performance Insight Ya Terus Measure Page Load Nanti Nanti Kelihatan Beberapa Matrix Bisa Dilihat Bisa Kita Lihat Mati In Dulu Ada Kapan Dom Content Load Selesai Kapan Largest Content Ini Kita Ukur Kesini Dia Langsung Kasih Tahu Largest Content Full Pen Yang Mana Dan Kalau Terjadi Layout Shift Misalnya Kelihatan Disini Terjadi Layout Shift Kita Bisa Gedein Terus Kita Lihat Apa Yang Berubah Ternyata Tidak Ada Yang Berubah Oh Ada Tuh Lihat Ini Si Si Apa Namanya Si Share Si Icon Ya Lihat Tuh Apa Istilahnya FAB Floating Action Button Ya Gak Tau Apa Pokoknya Terjadi Shift Disitu Kelihatan Tuh Kita Bisa Perbaiki Itu Kolong Sampai Mendetail Terus Bisa Kita Lihat Juga Si Saat Page load Apa Aja Yang Dikirim Jadi Dia Kirim HTML Dulu Dia Kirim Phone Dia Kirim CSS Terus Kemudian Javascript Dikirim Ini Kan Ternyata Dia Kirim Javascript Itu Setelah Selesai Dom Content Loaded Ini Bagus Kan Jadi Gak Ada Yang Lender Blocking Iyalah Web.def Contohnya Terlalu Bagus Terlalu Ideal Terlalu Ideal Terus Yang Kayak GTM GTM Dia Diver Setelah Setelah Ini Setelah LCP LCP Dirender Setelah Selesai LCP Dirender Baru Dia Jalan GTM Dan Segala Macam Ya Karena Terlalu Cepat Jadi Gak Kelihatan Biasanya Ada Load Load Itu Ada Ada Terus Ada Titi Time To Interactive Dia Disini Setelah Selesai Apa Ini Kayaknya Set Storage Atau Analytic Tiktok Tiktok Apa Yang Menjebakkan Itu Nah Kalau Mau yang Versi Simple Simple Bersih Bisa Cek Di Website Web Def Coba Share Screen Oke, yang ini? Atau benar ya? Ini ya? Iya, nah, coba scroll ke bawah. Ini, first content full pane. Bentar, terus kan ada itu ke bawah lagi, show audits related to click LCP. Di bawahnya screenshot. Di bawahnya screenshot. Show audits related to LCP. Oke. Nah, terus LCP element. Nah, ini menarik banget sih kan kita nebak bahwa LCP-nya itu bakal, ini di mobile ya, keadaan di HP. Kita nebak entah itu doodle atau header image. Ternyata salah semua. Ternyata cookie-consent. Cookie-consent. Ya, itu kalau di layar handbag kan yang paling dominan, yang paling, apa ya, bagi user itu secara visual itu bagian konten utama dari layar itu. Kalau di desktop mungkin lain, coba deh, cek di desktop. Apa, gimana cara cek? Apa LCP ini? Scroll ke atas. Itu di tab paling atas kan ada mobile dan desktop. Paling atas, desktop. Oh, oke. Oh, desktop. Perkomanya 100 semua. Pake party town kali dia. LCP-nya. LCP-nya apa? Di desktop coba. Naik dikit, naik dikit. Pipe audits. Atas dikit. Atas. Oh, ini ya. Malah teks. Blok quote. Blok quote. Jadi emang gak bisa diprediksi. Prediksi. Buah manis gitu gak bisa. Karena yang penurut algoritmanya si Lighthouse ini dia paling dominan secara visual, ternyata itu. Perlu diralak sedikit, itu bukan algoritma si Lighthouse, tetapi algoritma si performance API. Oh, itu ada API-nya sendiri. Ya, si Lighthouse itu sendiri hanya mengambil data dari performance API. Meskipun performance API itu inisiatifnya si Google dan teman-temannya juga sih. Tapi konsorsium. Underlying teknologinya dari performance API. Perlu diri Lighthouse. Lighthouse cuma jadi reporting-nya aja sih. Rapper lah ya. Iya. Nah, LCP ini menarik karena sebenarnya dia evolusi, semacam evolusi dari FCP kan. Dulu sebelum ada LCP, sebelum ada Latest Contentful Paint, dulu ada, ya sampai sekarang juga ada FCP. First Contentful Paint. Itu dulu dia mengukur, jadi kan paling pertama dulu ada time to first bite, dianggap itu nggak merepresentasikan pengalaman user. Karena first bite diterima, ya kan kalau layarnya kosong, tetap aja bagi user itu terasa lambat. Walaupun sebetulnya udah diterima. Terus ada First Contentful Paint, itu kan pixel pertama ya? Atau apalah, elemen download. Elemen, elemen, bukan, elemen pertama yang kelihatan. Yang ada visualnya. Bisa jadi header, bisa jadi, bisa jadi logo, bisa jadi logo. Loading spinner. Loading spinner. Dulu jamannya klien 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 app, itu kayaknya cara ngakalin FCP yang paling populer, yaitu semuanya langsung tampilin loading spinner di shell index HTML-nya. Nah, habis itu diganti. Tapi kan itu juga nggak mewakili user experience. Kalau misalnya cepat, terus langsung merender logo atau loading spinner atau text loading, itu kan ya tetap aja buat user experience tetap kurang bagus. Jadi, makanya, apa, berevolusi. Yang dimasukin ke web vitals akhirnya si largest tadi kan, si LCP tadi. Oke, tadi LCP berikutnya kita bahas CLS dulu ya, CLS ya. Ya, CLS dulu. CLS ini apa? Stability. Lalu sudah dibahas sedikit ya. Layout stability itu kestabilan dari si... Pernah nggak melihat ada situs font-nya kegedean atau kebanyakan, sehingga waktu di load, pertama kali font biasa, terus dia berubah. Tapi berubahnya banyak gitu. Nah, itu akhirnya... Mungkin satu font-nya serau pendek, terus tiba-tiba jadi memanjang atau semuanya. Atau bentuk font-nya aja ya. Bentuk font-nya. Kan font ada yang gepeng, ada yang... Iya, iya. Lihat bahasanya kernenya. Kernenya beda tuh. Space antar karakternya berbeda. Nah, jadi font satu dengan yang lain ternyata yang default-nya nggak mirip dengan font yang kalian butuhkan. Dan pakai biasanya jaman dulu itu pakai Google Font semua size dipakai. Terus ada 5 font, semua dari Google Font, semua-semua size dibawa. Dan di load cuma satu URL. Dan font-nya pun di import dari CSS. Jadi tunggu CSS-nya kelar, diparsing. Baru dia download lagi font. Jadi kayak chaining. Chaining URL. Chaining URL gitu. Sehingga font-nya downloadnya kelamaan. Akhirnya tadinya font-nya kecil, terus akhirnya membesar. Chaining-nya berbeda, akhirnya mendorong semua layout. Nah, itu pengalaman yang tidak enak banget buat si user untuk membaca. Ada juga yang kayak gini nih. Nah, ini yang paling ekstrim disini. Dia nge-load. Sending. Kalau di situs berita tuh, sending banget. Ada iklan. Jadi ada elemen entah itu iklan, image, atau apapun itu yang di atas. Tapi nggak dikasih ukuran. Belum selesai loading kan. Kalau belum di-load, belum ketahuan ukurannya. Kalau belum ketahuan ukurannya, ya nggak occupy pixel sama sekali. Itu selesai, langsung nular. Otomatis yang di bawahnya kedorong semua. Nah. Iklan juga sama ya. Ini contohnya banyak. Tapi beneran ada loh kayak gini itu. Oh, beneran. Beneran. Apa sih? Selama ini kan gue pikir ini cuma buat demo. Yang kasus ekstrim kayak gini, cuma buat demo. Tapi beneran. Jadi di sebuah situs, ya ini mah bukan sebuah, monopoli kok. Pasun tiket kereta bandara. Itu beneran ada logo. Jadi itu kasusnya logo-logo pembayaran bank. Bisa lewat credit card atau bank atau hitung tahun, blablabla. Itu logonya kan pakai image. Nah, itu beneran nggak dikasih exact size gitu. Dan beneran kepencet riset dong. Dan kenapa juga pemasanan ada risetnya, nggak ngerti. Kerisnya. Jadi maksudnya itu kisah nyata dan bukan cuma di demo doang. Bisa terjadi. Nah, ada sedikit sesuatu yang ingin saya luruskan mengenai CLS. Bisa naik sedikit, Mas Liza. Jadi, CLS itu bukan hanya saat page load aja diukurnya. Jadi, teman-teman nanti naik terus, naik terus, terus. Nanti tadi ada grafiknya. Terus, 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 terus. Stop. That's it. No, no, no. Di bawah, bawah. Dikit. Yang ada grafik. Ya, what is CLS? Stop. Ini dia. Cumulative layout shift diukur sepanjang halaman itu hidup. Kalau SPA, berarti sepanjang SPA itu ada. Itu CLS diukur. Ya. Jadi, artinya, supaya fair untuk yang pengguna SPA, dibuatlah session. Ya, kalau nggak salah, X amount of seconds saya nanti bisa baca di sini. Kalau nggak salah sih 10 detik ya. Itu ada session-sessionnya. Sebelum dia di-reset. Jadi, kalau misalnya si user kayak nge-scroll. Kalau dia stop, terus scroll lagi. Stop, scroll lagi. Nah, itu artinya itu saat dia stop itu CLS-nya di-reset. Ya, kembali ke. Jadi, nggak naik terus. Nggak kumulatif terus. Kedua. Kalau ada user interaction dan terjadi shift, itu tidak dihitung. Contohnya, ingat nggak kalau ada kita pagination, load more, puter. Terus kan dia nge-load plus content. Itu tidak dihitung, layout shift ya. Itu karena ada user interaction. Tetapi dalam jangka waktu tertentu selama dalam session ini. Jadi, ada jedanya. Ada durasi ketoleransi setelah user melakukan satu action-nya. Betul. Nah. Kayak gini ya? Yang ini ya? Ini kan, ya itu. Click me itu. Yang append ke bawah itu. Kayak misalnya. Tahu nggak sih? Drop down. Atau tab content. Kan kalau kita pencet. Ternyata tab yang kedua. Kontennya lebih panjang. Nah, itu nggak dihitung layout shift. Nice ya. Ini beneran apa? Bikin kriterianya dan parameternya beneran berdasarkan perspektif user experience ya. Jadi kayak, kalau user melakukan suatu action, kayak mencet button gitu kan, itu ekspektasinya bakal terjadi sesuatu. Oke. Maksudnya itu hal yang normal. Coba kalau user nggak kenapain, belum kenapain, tiba-tiba geser sendiri. Nah, itu kan annoying. Karena ya itu bisa bikin, ya bisa mengganggu user lagi ngebaca, menonton sesuatu. Bisa mengganggu target user pengen akan melakukan suatu action, salah pencet. Nice. Jadi kayak, itu udah bukan pure teknis, tapi dari perspektif mata atau interaksi usernya. Nah, bagi saya CLS ini adalah web vital yang paling susah diperbaiki. Jadi, kalau simpelnya ya, bagi teman-teman yang pakai untuk mencegah layout shift, ya semua elemen pastikan ada height-nya. Ya, ada height-nya. Kalau itu edge, ya pasang height-nya. Untuk edge, jadi sudah tahu di situ ada edge, ukurannya berapa, kasih height-nya berapa. Kalau itu button atau image, tahu height-nya, dikasih height-nya berapa. Itu sudah. Pertanyaannya, kenapa kadang kalau kayak situs, kalau total page-nya sedikit, itu gampang. Tapi kalau anggap ini situs berita, yang halaman artikelnya sudah ada jutaan. Itu, CLS score ke seluruh domain, itu kan adalah rata-rata dari seluruh page, bukan satu page. Jadi, bisa jadi CLS homepage-nya sudah bagus, tapi kenapa CLS kita kok begitu-gitu saja, susah perbaikinya. Dan harus ditelit itu per page-nya. Dan ternyata kita ke page-nya itu juga, ternyata nggak ada CLS. Terus ke mana kita harus cari? Itu bisa jadi ads. Terus, ads targeting, ya. Geographic, ya. Bisa beda geo, beda ads. Jadi, user itu kan dari berbagai macam device juga dan berbagai macam negara. Jadi, harus cek per negara. Nah, yang paling susah adalah embed. Oke. TikTok embed, Instagram embed. Ya, kalau kita embed, itu videonya sekian. Kontennya. Ada caption-nya. Caption-nya bisa dynamic. Ya. Dan, cara kita nge-embed, embed TikTok atau Twitter, itu kan cuma kasih snippet dan javascript-nya nge-load. Dan kita belum tahu, kita nggak tahu berapa total size embed-nya. Nggak bisa tahu. Itu tergantung hasil respons dari hasil embedding. Itu tergantung konten, ya. Itu sampai sekarang belum ada obatnya. Hanya bisa diakalin. Square terus c-more ya. Jadi, ekspansi. Nggak. Jadi, itu dari si, ada satu, pernah saya baca, CLS, apa namanya, salah satu situs di medium. Nanti saya, kalau saya ingat, nanti saya kasih link-nya. Jadi, caranya mengumpulkan field data. Nanti kita bahas mengumpulkan field data bagaimana. Datanya itu dia kirim ke via GTM. Dia kirim ke BigQuery. Via analytic. Dia kirim CLS-nya. Dia target embed tertentu. Misalnya TikTok embed. Terus kemudian dia target. Dapat tuh CLS-nya. Dia kirim CLS-nya. Terus kemudian. Sorry. Bukan CLS-nya dikirim. Elemen height-nya dikirim. Jadi, dia bisa dapat rata-rata. Rata-rata height TikTok yang dia pakai berapa. Nah, dari data itu, dikembalikan ke parameternya sistem mereka. Untuk nge-set, oke, rata-rata total elemen TikTok kita 300 pixel height-nya. Nah, yaudah. Di-set lah 300. Jadi, yang kalau misalnya height-nya lebih kecil, yaudah. Nggak masalah. Jadi kosong. Yaudah. Nggak masalah kalau jadi kosong, kan? Tapi kalau yang lebih besar, at least. Yang besar, nggak terlalu jauh loncatnya. Nggak terlalu jauh loncatnya. Jadi, bisa diminimalkan. Hanya bisa begitu caranya sekarang. Oke. Itu pakai ngumpulin data. Jadi, field data. Itu CLS. Gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Susah-susah. Lebih banyak susahnya apa lebih banyak gampangnya? Kayaknya nggak ada gampangnya. Susah-susah-susah. Ya, tapi kan sebenarnya di luar. Kalau embed itu kan kasus unik, ya. Maksudnya kasus khusus karena kontennya dynamic. Kita nggak bisa expect. Tapi kalau buat hal-hal lain kayak image atau apapun. Even embed, kalau embed-nya kayak video gitu kan, kita udah tahu rasio-nya ya. Pernah nggak tahu? Pernah nggak baca situs yang kayak board panda zaman dulu? Atau zaman sekarang sih masih ada sih board panda. Ya, masih. Dia kumpulan, kumpulan. Oh, ya jadi embed dan masing-masing ada komennya gitu ya? Ya, kumpulan lucu-lucuan dari Twitter. Kumpulan lucu-lucuan dari embed-embed. Dia kumpulin. Kan dia kumpulin tuh satu page. Satu page isinya embed semua. Ya, itu shifting semua ya? Shifting semua. Kalau kebetulan atas dapat tugas nge-develop halaman yang kayak gitu, ya sebetulnya gimana lagi kalau itu sih ya? Kita kan minimal kita bisa nge-komunikasiin ke stakeholder. Kenapa CLS-nya nggak sebagus situs lain? Ya, karena momentnya gitu. Ada ini kan? Nanti gue kalau bikin inisiatif lagi, apalah buat men-streamline format atau method dan embed. Kalau nggak salah itu beberapa embed, terutama in Twitter ya, beberapa embed Twitter tuh ada orang yang bikinin semacam tools atau plugin yang bisa melakukan screenshot. Jadi nanti dia embed, terus habis itu dia embednya dalam bentuk image yang ukurannya sudah tahu, sudah ketahuan. Ya, ketahuan dalam image. Iya, jadi si embednya itu bukan embed HTML, tapi embed screenshot dari Twitter itu gitu. Tapi ada proses di servernya. Iya, ada kerja berat di servernya untuk melakukan screenshot tadi. Cuma buat kasus di luar itu, sebenarnya properti CSS aspek rasio itu membantu banget sih. dan untungnya udah stabil di semua browser sama aspek rasio, kalau nggak salah. Jadi di luar kasus-kasus yang kayak gitu, kalau hal-hal normal kayak image static asset gitu, static image, static video, atau embed YouTube yang rasionya udah pasti fix, itu pakai aspek rasio juga aman. Itu linknya, Mas Riza. Itu yang saya dapat improving CRS dari BuzzFeed. Oh, BuzzFeed. Nah, itu saya praktekkan dan saya coba dari sampai tiga part itu. Ya, kalau BuzzFeed resource-nya cukup lah. Mau saya apa, buat mastiin CRS bagus aja beneran seniat ini. Iya. Nah, ini kayak kalau misalnya saya mau belajar banyak, bacalah yang BuzzFeed ini untuk mengetahui tekniknya. karena mereka ada down folder prosesnya itu bagus banget mereka nulis ya. Oh, nice. Oh, seru banget sih. Oh, seru ya. Ada satu ini kok, ada, gue cari dulu linknya di BuzzFeed ini juga kok, untuk cara ngitung layer-nya si embed itu gimana ya. Bentar ya. Nah, ini kan CLS ini kan kalau ada iklan yang baik itu iframe ataupun image ataupun apapun yang nggak ada hate-nya kan, tiba-tiba dia muncul kan kayak tadi ya. Ini ya. Awalnya kan gini ya, terus tiba-tiba ada iklan di atasnya, layout-nya jadi turun ke bawah. Gimana kalau iklannya overlay di atasnya? Loh, kalau overlay malah nggak apa-apa kan? Oh, malah lebih bagus gitu. Jadi lebih baik iklannya menimpa aja si kontennya. Iya kan? CLS dihitung kalau elemennya geser kan? Jadi pergeseran yang dihitung. Tapi kalau Google Ads, Google Ads harus ada rapper-nya dan mengatakan itu ads. kalau nggak melanggar tos. Tapi kan itu dari user experience kan jelek. Kita lagi mau baca tiba-tiba ada iklan di tengah gitu. Jangan di atas ya. Kan banyak banget itu yang footer, footer S kan? Footer S-nya float kan? Sampai kita harus klik manual supaya dia tutup. Ya itu ya everything yang saya lakukan sehari-hari. Tapi kan nggak apa-apa. Tapi itu CTR-nya tinggi. CTR-nya tinggi itu yang ads yang di bawah itu. Gimana pun kebutuhan conversion rate-nya? Iya CTR, creature rate. Ya kan kebutuhan bisnis juga tetap harus diakomodasi. Jadi kalau misalnya kita sebagai developer malah kayak berpuntangan sama bisnis, ads ya nggak bakal jalan juga. Itu coba klik satu link-nya Mas Riza. sekaligus embed itu kenapa susah? Kita nggak tahu ukuran sebenarnya. Karena setiap device atau width-nya berbeda, ukurannya berbeda. Ukurannya berbeda. dia akan ngecek ukuran si embed itu berapa. Ukuran device berapa. Jadi dia akan sampai ukuran device yang terkecil. Nanti kita lihat hasil code snippet-nya ya. Tapi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, kalau kita mau embed YouTube, itu kita bisa tambahkan ukurannya. Width dan height-nya. Oh kalau YouTube emang? Iya kalau YouTube. YouTube bisa iframe. Oh kalau ini nggak ya? Bukan iframe. Kalau si embed Twitter nggak bisa iframe kan? Nah ini tuh jadi CSS-nya jadi begitu tuh. jadi kasih minimum height. Kalau Twitter harus pure dynamic kan? Nah. Rendernya. Instagram juga. Jadi untuk size berapa? Size berapa, minimum height-nya berapa? Size berapa? Kalau video TikTok juga gitu ya? Beda ya? Oh iya. Ada yang more trade gitu ya? Betul. Iya, 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 iya. Potre semua. Yang beda itu caption-nya. Di bawah ada caption-nya itu misalnya. Videonya tetap pasti sama ya. Kalau bawahnya ada orang menulis puisi, nah repot. Oke, oke, oke. Makes sense. Ini salah satu tools-nya ya. Iya, CLS. Moonlabs.git upload.iu Oke. Sudahlah, kita tutup aja. Sudah. Nah, itu CLS. Ada lagi yang mau dibahas? Nah, ada nih yang relatif lebih sepele. Kalau misalnya tadi masalah yang dari font, ada tuh tools-nya font style matcher. Buka di chat. Oke. Nah, kalau misalnya, ya sebenarnya kita pernah bahas ini kan ya dulu di episode font. Pernah, pernah, ya. Soal apa, fallback font, teknik-teknik ngelolongan web font. Silahkan, klik link di bawah sini loh. Di atas sini ya, di mana lah. Cari sendiri lah. Apa, di search font. Tapi salah satu teknik yang, teknik standarnya ini. Kita pilih fallback font yang bentuknya, kurang lebih mirip sama web font yang kita pakai. Sudah ada yang otomatis loh. Tapi, gue lupa namanya. Sudah pernah kita bahas juga. Ada yang otomatis. yaudah, cari aja. Iya, cari aja. Ada, bisa tahu, ininya. Kemiripan fontnya. Kalau Google font apa kita pakai, yang mirip sama apa. Oh, iya, yang similar ya. Ya, kamu mau yang, ini juga kan, kita tinggal pilih, terus udah dibikin. Oh, iya, ya. Tuh, bisa matchernya gitu. Tuh, bisa kelihatan. Cari yang pas. Apa bawa-bawaannya nggak terdorong? Oh, bisa tambahin line height-nya gitu ya. Kita customize bisa. Tapi, kalau kita nggak mau nge-customize, itu udah di, apa, udah di-programmatically dipilihin yang mirip kok. Jadi, tidak terlalu jauh perbedaan shifting layout-nya ya. Yang penting jangan sampai ngedorong sih. Kan, itu kan, ini jelas banget nih, ngedorong antara satu dan yang lain. Beda height. Cari yang sama height-nya. Sampai pas. Leber-nya juga kalau misalnya, kalau leber banget kan jadi batang-nya dong. Ya. Ya, intinya begitu. Pakai grid CSS dong. Jadi, sudah ada, sudah ada pakep-nya. Siap-siap. Oke, kita belum bahas ya, tentang layout-layout ya. Iya. Flex sama grid. Flex sama grid. Flute lah. Kable snap. Table, table. Table lah, table. Table lah. Envas lah. Kemarin ketemu, siap-siap itu semua di-rendor. Oke. Untuk CLS cukup ya. CLS cukup ya. Nah, berikutnya, ini ada FID, tapi FID akan tergantikan. Jadi, kita mungkin singkatkan FID adalah Measure to Interactivity kan. Jadi, tujuannya adalah untuk menyediakan experience yang bagus ketika user berinteraksi dengan DOM element. User bisa berinteraksi, bisa scroll, bisa Bisa scroll, bisa ngetik di input. Bisa ngetik di form, search misalkan, gitu ya. Terus bisa klik, bukan misalnya hamburger menu atau accordion atau apa, di-klik, ya pas, habis di-klik, menu-nya langsung muncul. Ekspektasinya begitu. Berapa detik sampai ke tahapan itu berarti ya? Bedanya, Fast Input Delay ini hanya mengukur input delay yang pertama kali terjadi. Setelah page load. Sesuai namanya. Setelah page load selesai, nggak usah nunggu page load selesai. page-nya lagi render, kita pencet apapun. Berapa lama delay sampai action kita itu bisa di-eksekusi. Jadi, kalau misalnya main thread-nya sibuk terus, ya maka kita punya action-nya akan lama, gitu. Oke. ini di sini. Ini diulang sedikit, sekilas apa, kita kan browser ini cuma bisa single thread deh. apa, kalau misalnya lagi parsing apalah, membaca CSS atau javascript atau lagi ngerender sesuatu, dia nggak bisa disambil ngapa-ngapain. Maksudnya, nggak bisa disambil melakukan hal lain, harus menyelesaikan yang sedang dilakukan. habis itu baru melakukan task selanjutnya. Nah, kita punya episode event juga. Klik link-nya di sini, ya, di mana lah. Nah, jadi maksudnya itu yang menyebabkan delay dan otomatis, mau nggak mau sih, kan, pasti ada, pasti, pasti ada sekian milisecond buat memproses apalah javascript, render component, atau melakukan hal-hal lainnya. cuma dibatasin jangan sampai terlalu lama, jangan sampai nggak halangin task lainnya. Kalau nggak salah, 200 milisecond-nya dibatasar dengan tasknya. Ya, 100. Eh, 100, oh iya, 100. Dan tambahan juga, pada saat browser memparsing HTML, itu dia sekensial, jadi baris per baris. Baris ini, terus ke sini, terus ke sini, gitu kan. Makanya kan ada beberapa tips yang menyatakan bahwa kalau script loading itu di bawah aja sebelum gue ditutupkan. Supaya di bawah, tapi abis itu ada teknologi asing, defer. Iya. Nah, di sini ini ada beberapa script yang ada di sini juga. Jadi ini dieksekusi dulu, sebelum ke sini, sebelum ke CSS. Jadi script ini dijalankan dulu. Kalau script ini istilahnya ada bottleneck atau agak lambat, maka CSS ini akan menunggu giliran. Jadi satu persatu. Nggak di asing atau defer, yaudah dulu sampai dia selesai. Ya, kecuali ditambahkan properti asing dan defer ya. Itu FID dan dari Google I.O. beberapa waktu yang lalu, FID ini akan digantikan oleh ini, INP. INP. Tapi belum. Masih baru, apa, stable-nya tahun depan. Cuma di-nounce dari sekarang. biar kita sebagai developer punya waktu buat mempelajari dan mencoba mengadopsi. Tetapi akan datang. Jadi, ini bukan coba-coba lagi. Ini sudah di-announce. Tapi sudah pasti ya. Sudah pasti. Sudah pasti. Akan digunakan. Tapi sekarang belum. Interaction to next pay. Nanti kita lihat di Almanak 2024 gimana ya hasilnya. INP. Ini apa nih? GNP ini? Nah, ini evolusinya. Kalau menurut gue sih ini evolusinya si apa tadi? FID tadi. Kan FID cuma ngukur yang pertama kali. First interaction. Padahal kan interaksi bisa lebih dari sekali ya. Nah, mungkin ini first lebih advance-nya. Jadi, dia mengukur semua tab, klik dan keypress ya. itu event-event. Keyboard interaction. Keyboard dan tab. Metric dan assess page overall performance performance API-nya sudah ada loh. Jadi, tinggal di coba aja kalau mau. Gimana-gapan-kapan nih episode performance API sendiri kali ini? Iya nih. Performance API itu apa dan gimana cara kita eksplorasi ke sana. iya. iya. Eh, gue kasih dimana ya enaknya. Disini aja deh. Bisa nggak ya? Mana? Oh, itu gue kasih di link-nya, di, bukan link-nya, saya script-nya. Bisa. Copy aja. Kasih kecelanian di konsol. Oke. Dibuat. Disapply inside ya? Iya. Disamping aja. Buat kesamping aja Mas Riza biar enak lihatnya. Iya. Nah. Jalanin. Kita tenang-tenang. Ini nggak nyuri data kok. Terus. Nah, ini pasti bisa klik aja dimana-mana. Klik aja terserah. Tuh, kelihatan tuh. Bisa juga klik ya itu. Nah, itu kelihatan tuh ya. Jadi processing start, processing end, cancel label. Kalau salah satu objeknya yang diturunkan, objek. Objek itu objek yang dikonsol. diturunkan. Itu ada duration. Duration. Nah, nanti yang diambil itu duration-nya itu. 32. 32 apa nih? Detik? Nggak. Millisecond. Millisecond. Nah, yang yang bagus di bawah 200 millisecond. Which is ini bagus. Yang nggak bagus itu adalah yang 500. Di atas. Ya. di atas 200 sudah nggak bagus sih. Yang ini nggak ada nggak ada ini ya. Nggak ada form. Nggak ada form ya. Kalau ada form bisa di atas. Coba. Di atas ada search-nya nggak sih? Ada. Nah, coba type something. Nah. Tuh. Eh, ini hilang. Kepencet. page lagi. Iya. Tadi ya. Iya. Something. Iya. Jangan diklik. Jangan diklik. Itu kan key down. Berapa lama tuh? Key down. Key down 1. Duration-nya 24 millisecond. Key down 0. 24. Tiga. Ini bagus ya berarti ya? Bagus. Bagus lah. Kalau jelek. Tuh. Iya. Jadi, sebenarnya datanya sudah ada di performance API. Tinggal. Tapi ini diadopsi sebagai core web vitals kan. Selanjutnya. Iya. Iya. Berarti buat apa yang belum tau lah ya. Yang belum tau performance API itu berarti browser javascript API yang berhubungan dengan menghitung atau mengukur performance ya. Metric. Metric. Ini saat INP ini juga misalnya kayak drop down search form input drop down kayak gini. Misalnya kalau kita klik kelamaan itu kan user tuh bisa klik-klik-klik kan. Ternyata kok gak muncul-muncul ya gitu. Itu ada contohnya kan di INP itu kita buka menu tapi karena lambat kirain oh gak kepencet nih kita pencet lagi padahal dia dia tutup lagi itu annoying. kepencet dua kali gitu ya. Iya. Dan malah jadi mutup kan. Iya. Sama kayak itu ya klik tombol like ya. Klik tombol like dua kali. Oh iya betul. Jadi biasa aja. Jadi netral. Cukup menambahin kerjaan iya betul. Oke. Ini dia ya. Yang tadi. Iya betul. Untuk ngukurnya itu sudah bisa pakai ini sudah kalau mau lebih simpel pakai yang web vitals javascript library sudah bisa kita ukur pakai on INP. Ada banyak lagi on LCP on TTFP on CLS kita bisa kirik kan datanya bisa di capture nih. Ini sebenarnya wrapper dari performance API data yang kita dapat disini bisa kita kirimkan ke Google Analytics sebagai custom event. Oke. Jadi bukan hanya kita ukur lewat DevTools atau PageSpeed Insight atau apapun tapi juga bisa diukur melalui kode ya. Iya kode kita sendiri. Kode kita sendiri. Khususnya kalau kita mau bikin custom dashboard ya. Kalau cuma pengen lihat field data atau real data itu tuh otomatis terintegrasi di search console. Udah ada nah cuma kan tapi kan field data kita memang ada di search console namun gak enaknya delay. Oh. Jadi kita misalnya deploy sekarang nih ternyata kita bisa taunya itu ya setelah seminggu rata-rata itu rata-rata seminggu ternyata ya naik DCLS nya kita kita perbaiki nunggu seminggu lagi enggak nunggu 28 hari untuk untuk nge-prosesnya iya makanya jadi supaya kita tetap bisa apa di page speed juga itu ya delay data page speed jadi gini supaya lebih jelasnya datanya search console sama page speed insight itu datangnya dari crux CRUX Chrome user experience report ya crux report jadi data itu kan dari semua pengguna Chrome ya dan dikirimkan secara anonimus dan prosesnya kan banyak dan lama jadi minimal rata-rata 28 hari baru bisa kita lihat datanya jadi kalau enggak sabaran kayak saya kalau perbaiki sesuatu ya ya kumpulin aja datanya sendiri dan kelebihannya bisa custom misalnya kita edit testing kan kalau halamannya sama route nya sama atau URL nya sama kan di search console atau page speed kan bakal sama tapi kalau misalkan kita pengen ngedetect ada custom tracking nya ya harus diintegrate ke analytics kan analytics system betul atau berdasarkan template misalnya kita kan mungkin punya beberapa variasi halaman berdasarkan satu template yang sama lah template atau apapun itu layout template atau grouping apapun sesuai kebutuhan bisnis nah kalau kayak gitu harus pakai google analytics oke itu dia INP jadi ini coming soon jadi kalau kita bisa belajar dari sekarang nanti begitu sudah launching kita udah siap website kita karena ini seperti kelanjutannya si apa tadi FID jadi intinya kan kita meminimalisir long blocking task jadi jadi ini bukan hal yang beneran 100% baru banget sih enggak jadi apa effort kita untuk mengimprove FID selama ini ya tetap bisa pakai buat INP mungkin ada hal lain yang lebih dipoles dan lebih diperhatiin sebenarnya ada juga sih akhir-akhir ini kenakalan para vendor-vendor vendor-vendor vendor ini sih maksudnya pembuat plugin khususnya di WordPress pembuat plugin optimize performance itu mereka mengakalinya begini supaya bisa jadi LCP-nya 100 FID-nya 100 CLS-nya 100 semuanya 100 itu mereka membuatnya hanya melode javascript jika ada user interaction jadi si Google kan datang gak ada user interaction ya kan dia juga gak ada user header kan jadi hanya ada mouse scroll atau klik baru dia nge-load semua javascript yang berat-berat itu nah sudah INP ini kena itu ya kan sebenarnya kayaknya evolusi semua metrik-metrik web vitals itu kan kayak kucing-kucingan antara akal-akalan developer sama effort selanjutnya biar gak diakalin kayak misalnya tadi time to first break FCP FCP diakalin dengan loading spinner atau logo sekarang udah gak bisa karena LCP yaudah ini kan sebenarnya gitu juga ya sama aja kayak CEO juga begitu kan berevolusi terus kan itu dari akal-akalan akal-akalannya ketahuan pasti bakal ada bergerombang lagi ya nanti bakal ada bergerombang makanya alasannya ini selalu berevolusi sih ya gitu sedangkan untuk backend pada tau gak sih timing API user timing API share dong share dong eh sebentar ya kalau lagi cari lagi cari user timing API ini ini jaman dulu masih ini udah lama banget sih user timing API itu bisa kayak kita bisa mark sendiri kita punya kita punya data untuk start and stopnya bentar bentar gue lagi cari ada satu lagi bukan user timing API ada yang bisa ngirim data bisa ngirim data dari server sehingga muncul di timing API nya kita di timing window nya tadi ini server timing bukannya ya server timing API bukannya ini berupa header nih kalau di mdn iya dia dikirim header dan headernya itu akan muncul bisa di interact performance muncul jadi server timing ini masuk saya server timing API ini kalau kita kirim bukan tadi yang ingat gak timingnya kalau dari performance API itu ternyata bagian dari performance API juga iya dan tadi ingat gak yang tadi saya katakan sama mas Riza buka timing lihat dock nya lihat timing nya itu kita bisa kirimkan dari server untuk via server timing API ini misalnya kita mau optimize modul tertentu block tertentu yang banyak memakan data banyak memakan database akses kita bisa kirimkan header tertentu nanti muncul disini jadi kita bisa lihat dari sisi user kira-kira berapa jadi kita gak usah harus punya yang mewah-mewah kayak new relic atau apa ini ya pakai ini ya ngirimin pakai pakai header gini ya jadi di sisi server dihitung durasinya terus habis itu dikirimin ke client gitu ya sebagai respon bagian dari respon header ya iya nanti akan di capture disitu nice ini juga TIL ini today iya jadi kalau buat teman-teman yang punya website atau punya proyek kantor yang butuh tweak performance bisa kontak kita kita jadi konsultan konsultan perlukan web nanti Ivan yang akan kerjain nanti mas riset jadi ininya accounts nya mereka jadi ininya accounting finance finance kita jadi konsultan tapi terjainnya ngobrol doang kayak kita di akhir ngobrol silahkan apa website clientnya silahkan tulis di kolom komentar nanti kita kita audit ya tapi kita auditnya cuma ngomong doang yang kerjainnya tetap kalian kerjain sendiri kerjain sendiri kita cuma kasih petunjuk aja oke 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 jadi ini nih nah kalau misalkan tadi ada website client atau mungkin website pribadi atau ada aplikasi web yang teman-teman nonton di rumah terus pengen supaya performance nya bagus apa ya low hanging fruit nya apa hal pertama yang harus dilakukan apa mending buka page speed aja ikutin ikutin saran-saran saran di page speed betul karena kan dia udah ada contoh-contoh ya entah page speed atau day tools yang tadi performance insights yang ditunjukin tadi itu kan udah saran-saran yang harus dibawa kalau dikutin kalau Core Web Vital sendiri ada di dimana disini ada dimana-mana di di mana kalau gak salah ini ya disini ya ini ada di 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 kalau dari saya kalau misalnya kalian ketemu client atau misalnya diminta menganalisis ya kalian seron developer diminta untuk analisis ini situsnya cepat gak sih gitu apa sih yang harus kalian lihat gitu pertama start dari jangan lihat per page karena terlalu lihat dulu overview nya kalau dia sudah punya search console terima kasih alhamdulillah kalian lihat aja di search console sudah ada web vital lihat bagaimana performance di search console selanjutnya coba cek juga di page speed insight karena itu ada data crooks disana jangan lihat lab data dulu jangan langsung keren-kerenan buka browser klik light house analisis terus lihat hasilnya bagus nih 90 gitu bukan itu usernya paling oke sih karena field data ditaruh di atas jadi maksudnya secara layout secara 6 ya itu juga pembantuan field user iya betul lihat field data dulu lihat dari hasil si pengunjung situsnya bagaimana kalau sudah kelihatan situasinya tanya dulu ke kliennya ini tujuannya apa mau dinaikin sales atau sekedar ingin cepat aja atau tanya juga cepat itu bagaimana gitu kan mau definisikan cepat itu apa ya apakah cepat secara di klik cepat secara loading cepat secara apa yang paling kritikal harus cepat terus bisa juga dibandingkan kalian bandingkan dengan kompetitor siapa kompetitornya yang head to head siapa yang kompetitor head to head 3 terus compare halaman yang paling kritikal yang kalian punya apa yang kira-kira kompetitor kritikal base nya apa compare dari semua device mulai dari mobile tablet sama desktop nah page speed insight saya kan punya crux data jadi bisa lihat juga data kompetitor seperti apa berarti harus pakai query ya enggak kalau di page speed insight kita bisa masukin situs kompetitor baca aja kumpulkan aja di spreadsheet bandingkan wah saya bagiin ini ya enggak apa-apa lah ya teman-teman juga bandingkan tuh titik awal kalian compare ke kompetitor dan compare ke dan kalian analisi selanjutnya apa aja misalnya bisa diterapin itu kalau enggak salah dari sisi ada yang paling simple ya selanjutnya kalian bisa buat static file dari situs itu dan coba tweak tanpa harus mengutak-ngati codingnya tau enggak sih jadi kayak POC dulu POC dulu ke kliennya kalau sudah dioptimize bundlenya segala macam itu dengan static HTML kan tentu ttfb di eliminate eliminate ya ttfb nya hasil hasil lcp dan segala macamnya jadi bagaimana dengan static file dan bisa kalian buat tadi perbandingan tadi yang spreadsheet tadi data awal data kompetitor dan kira-kira kalau project itu kalian ambil bisa jadi seperti ini loh misalnya skornya dari dari 40 di mobile jadi 90 di mobile yaudah kalau kalian bikin proposalnya kayak gitu menang deh kalian nah itu ada kalkulator skornya juga siapa tau ada yang belum tau mungkin ada yang belum tau oh iya sekarang udah berubah ya bobotnya ya bobotnya sudah berubah setiap versi setiap versi bobotnya kan perhitungannya selalu berubah ya versi 10 udah berubah zoom in biar 11 nah kan yang core web vitals itu tiga hal yang dibawah ya lcp dan tbq total booking time itu mewakili apa mewakili first input delay karena fid itu kan cuma bisa di-refill harus harus pakai input user beneran nah itu kan gak bisa diprediksi jadi apa diprediksinya pakai metric line total booking time terus paling bawah cls tuh kita lihat bobotnya kan paling tinggi tiga itu 25% 30% 25% nah itu tadi misalnya kita bedanya jauh sama kompetitor kan kita bisa mengirang-irang disini bagian mana aja yang harus dinaikin oke yang harus di-improve dinaikin atau dinaikin 55% kalau core web vitals ini sudah 80% ya iya bobotnya bobot core web vitals itu 80% 80% 80% oke sip bisa kita di kolom komentar kita jadi konsultan segitu iya soalnya kan apa ya yang ukur-ukur kayak gini kan ya gak tau ya kalau konsultan untuk bikin software kayaknya udah banyak sekali kan biasanya kalau konsultan besar jadi satu maksudnya dia bikin ya tergantung tergantung skopnya tapi kalau yang review untuk agency ya pasti memperhitungkan performance juga karena itu kan sebetulnya mengarah ke target bisnis ke CEO juga ujung-ujungnya kan ya dan udah banyak case study-nya juga kan misalnya bounce-nya ngelurun atau reach rate-nya naik dengan web labels yang lebih bagus jadi ya agency pun pasti harusnya mempertimbangkan semakin cepat aplikasi atau website kita ya semakin banyak mungkin orang yang suka atau semakin berpengaruh ke revenue juga ujung-ujungnya gitu kan website kita bagus kalau gak ditinggal kalau lambat nyebelir ditutupkan iya bounce rate-nya tinggi ya kan jadi itu secara tidak langsung berpengaruh kepada gaji kita kalau dilihat secara ini ya secara garis besar gitu kan kalau perusahaan misalkan dapat keuntungannya dari website kalau website-nya cepat usernya senang usernya akan bayar kita dapat gaji atau user banyak lihat iklan ya kan salah juga loh makin banyak iklan bukan berarti makin banyak revenue loh oh masa banyak user banyak user yes banyak user yes karena ada ad impression juga ada terus user yang datang besok datang lagi besok buka lagi karena dia senang eksperiensinya enak meskipun dia meskipun banyak iklan tapi CLS-nya bagus gitu kan tapi ada iklan tapi tidak mengganggu orang kan oh semua manusia dia dapat misalnya dapat informasi yang digunakan atau apalah dia dapat nangkat dari website kita ada iklannya tak dikit tidak terlalu ganggu ya besok dia buka lagi besoknya dia buka lagi gak kayak gak kayak main game di mobile ya begitu game kalah gitu muncul iklan tunggu 15 detik 20 detik apaan itu itu di frame room kali enggak ya intinya intinya experience kayak gitu banyak di mobile gak enak banget jangan sampai kejadian kayak tadi pengalaman Eka tadi ya mau beli tiket malah pencet riset sedih banget di tahun 2023 ini masih ada tombol riset di form pembelian itu juga udah aneh sih iya coba bayangkan kalau ada kalau gak jadi ditutup aja kan iya kalau ada aplikasi kompetitor pasti Eka akan berpindah ke kompetitor yang lain iya kan jadi itu sangat berpengaruh tergantung harga loh kalau harga sama mungkin mau pindah tapi kalau harganya lebih mahal riset gak apa-apa deh ulang lagi tiket call play situsnya lambat aja ditungguin tuh di refresh refresh terus tuh itu itulah namanya tiket war kalau gak gak ada warnya gak seru nah itu deh di luar mana webtip oke 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 kalau gitu buat malam ini eh bentar ini link terakhir siapa tau terakhir penutup penutup yang mau belajar ya ingin belajar penasaran yang mau barengan sama saya di GDI performance belajar banyak ini semoga ada ada teman karena dua web capability ada dua nih yang performance sama gue doang CSS belum ada juga ya ada yang CSS lah jadi kalau mau belajar ke web.dev slash learn minus core minus web minus vital nanti kita taruh di apa di show notes oke mungkin itu aja pesan terakhir dari kita silahkan belajar web vital kalau teman-teman yang tertarik siapa tau beberapa bulan lagi kita jadi tidak web-web tapi jadi berempat ya terioko satu lagi jadi apa bisnis konsultasi kita jadi lebih berkembang lagi karena yang oke kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton yang sudah meramaikan kita ketemu lagi selasa depan nah selasa depan ada ada ini ya ada ada kita ada bintang tamu ada bintang tamu jauh kita udah sempat ngobrolin beberapa episode yang lalu nanti tungguin aja minggu depan kehadirannya beliau ya kita akan ngobrol bareng-bareng jadi kita berempat minggu depan oke terima kasih selamat malam sampai jumpa ekannya nge-freeze ternyata nge-freeze selamat menikmati